Intro Sebagai kota wali, Cirebon memiliki banyak pusat pendidikan bercorak keislaman. Salah satunya, pondok pesantren khas Kempek Cirebon. Khas merupakan akronim dari nama Kiai Haji Akil Siroj. Sosok yang berada di belakang pendirian pesantren yang kini memiliki 6.000 santri tersebut. Pondok pesantren khas Kempek adalah merupakan bagian yang tidak terlepas dari pondok Kempek sendiri. Khas Kempek berdiri tahun 1960, didikan oleh Kiai Haji Akil Siroj. Menantu dari pendiri pondok pesantren Kempek, Kiai Haji Harun. Dulu namanya masih MTM, Majelis Tarbiah Dilmub Tadiin. Ini bagian dari ketawaduan beliau. Tidak mau menyebut sebagai pondok pesantren, tapi sebagai majelis tempat untuk belajar anak-anak. Kemudian ketika beliau mengembangkan Majelis Tarbiah Dilmub Tadiin, menitikberatkan kepada penambahan kurikulum di Kempek. Karena Kempek sudah dikenal sebagai pondok Quran. Beliau menambahkan dengan menambahkan spesifikasi yaitu nahu dan suraf sebagai ilmu gramatika bahasa aram. Pondok pesantren khas Kempek merupakan sedikit dari lembaga pendidikan Islam tradisional yang mampu mengadopsi dua sistem sekaligus. Santri bisa mengikuti jenjang pengajian Kitab Kuning secara tuntas, sekaligus menempuh pendidikan formal dari mulai level pendidikan tingkat menengah hingga kampus. Pendidikan formal itu ada pendidikan SMP, MTS, dan Aliyah. Dan untuk tahun depan kita akan membuka SMK dan membuka setai khas dan sneakers khas. Mudah-mudahan yang perguruan tinggi ini dalam bulan-bulan ini bisa turun, maka dengan secepatnya kita bisa membuka program itu. Pondok pesantren khas Kempek menawarkan spesialisasi pendidikan nahwu syorof dan Al-Quran. Bahkan metode baca Al-Quran ala Kempek banyak pula diadopsi di lembaga pendidikan atau pendok pesantren lain. Banyak sekali yang tidak kerasan di Kempek karena pembacaan kiraatnya sangat sulit. Tapi Kempek sebetulnya tidak sulit jika ada kemauan yang tinggi ya. Memang dalam bacaan Al-Quran Kempek itu kadang-kadang tidak sesuai dengan aturan Musabakoh. Musabakoh tilatil Al-Quran itu kalau melihat pembacaan Kempek itu tidak nyambung. Contoh, dalam Musabakoh itu dalam idhofah tidak boleh berhenti. Seperti ilahin nas, ilah itu mudof, anas mudof, ilah. Itu tidak boleh berhenti, tapi kemauan berhenti. Kenapa berhenti? Untuk mengetahui makhruhnya, karena tidak bisa diketahui kalau tidak berhenti. Di tangan para kiai setempat, pondok pesantren khas Kempek tidak hanya ditekatkan sebagai lembaga yang menghasilkan generasi Qur'ani yang cakap agama. Akan tetapi, Kempek juga berikhtiar penuh menanamkan pendidikan cinta tanah air kepada para santrinya. Pesantren ini tidak hanya dianggap sebagai rumah kedua bagi para santri dan alumni, akan tetapi juga bagi para pejabat publik yang merasa berkepentingan untuk mendapatkan ojangan dan nasihat demi memajukan bangsa dan negara. Islam bukan hanya akhidah, Islam bukan hanya syariah, tapi Islam juga kemasyarakatan, perilaku, pudiluhur, tatak ramah, dan supaya bisa menjadi orang yang bisa diterima oleh semua pihak. Di dalam pesantren Kempek itu seringkali diberikan pelajaran sejarah bagaimana Nabi menyayangi orang non-muslim, bagaimana kiai-kiai dulu dengan orang-orang yang tidak beribadah itu sopannya, perilakunya tidak keras, tidak mengejek, apalagi menyebut non-muslim dengan sebutan kafir, itu tidak pernah. Kita seringkali bagaimana Nabi menyuapi orang Yahudi, bagaimana Nabi menerima orang-orang kafir, ini satu pelajaran agar santri ini bisa hidup berbangsa dengan siapa saja, berdamping dengan siapa saja. Indonesia tidak hanya dikenal sebagai bangsa yang majemuh, akan tetapi juga sebagai negara dengan tingkat religiositas yang cukup membanggakan. Dalam rangka terus merekatkan hubungan prinsip kebinekaan dan agama tersebut, pondok pesantren khas Kempek, Cirebon, Jawa Barat, senantiasa siap berdiri di garda paling depan. Terima kasih telah menonton!